Sinyal hubungan antara pasangan kubu 01 Anies Baswedan, Mohaimin Iskandar, dan pasangan kubu 03 Gancar Pranowo, Mahfud MD semakin dekat menjelang Pilpres 2024. Kabar penjajakan komunikasi Koalisi Paslo nomor urut 01 dan Paslo nomor urut 03 mulai intens terjalin seiring prediksi Pilpres 2024 bakal berlangsung dalam dua putaran. Berdasarkan survei dari sejumlah lembaga, belum ada lembaga survei yang merilis rektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden meraih suara lebih dari 50% atau angka 50% plus 1 sebagai syarat minimal memenangi Pilpres. Sejumlah hasil survei kini terus menunjukkan tren persaingan antara pasangan nomor urut 01 Anies Baswedan, Mohaimin Iskandar, dan nomor urut 03 Paslon, Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Keduanya bersaing ketat di urutan kedua dan ketiga. Sementara Capres-Cawapres nomor urut 01 Prabowo-Supianto, Gebran, Raka, Buming, Raka masih bertengger di urutan pertama. Lantas sejauh mana peluang kerjasama Koalisi Anies Ganjar terbentuk untuk melawan Prabowo di putaran kedua, tim TV One mengaparkan. Pemilu memang baru berlangsung pada 14 Februari mendatang, tapi berdasarkan hasil dari lembaga survei yang mengeluarkan hasil survei elektabilitas para Capres-Cawapres, ini memang tidak ada satu pun dari tiga calon Capres-Cawapres yang kemudian menyentuh ataupun juga sampai kepada angka lebih dari 50%. Sehingga prediksi dari masyarakat, prediksi publik ini akan berlanjut sampai putaran kedua. Sehingga banyak juga kemudian yang mengisukan, yang merumorkan adanya jalinan komunikasi antara pasangan Capres-Cawapres nomor urut 01 dengan 03 untuk bersama-sama sejalan dan juga berkoalisi menuju putaran kedua. Benarkah hal ini? Ada satu lagi yang kemudian membuat publik memiliki spekulasi hal tersebut, yaitu melihat gerak-gerik dari tokoh-tokoh, papan atas, dari partai-partai pengusung nomor 1 dan nomor 3 yang sepertinya interaksinya semakin dekat. Kemudian juga adanya pujian-pujian yang disampaikan oleh Anies Paswedan mengenai Megawati Soekarno Putri, termasuk juga kalau Anda lihat tadi interaksi dari Mbak Puan dan juga Pak Anies dan juga Cahamin dan juga ada sebuah keterangan disampaikan oleh Sekjen PDIP yang mengaku sudah berkomunikasi mengenai hal ini dengan Yusuf Kala. Kita akan pantau, kita akan lihat sejauh mana kemudian komunikasi terjalin dan juga apa tanggapan dari pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2. Untuk bisa berbicara lebih lanjut mengenai hal ini sudah hadir tentunya pengamat politik di samping saya, Mas Fafsisto Raharjo Jati yang juga akan memberikan pendapatnya mengenai hal ini. Selamat malam, Mas Fafsisto. Selamat malam juga. Baik, dan juga secara daring sudah bergabung para juru bicara dari masing-masing pasangan Capres-Cawapres. Saya mungkin akan memperkenalkan dari pasangan nomor 1 terlebih dahulu pasangan Amin. Sudah ada Pak Saiful Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Huda. Salam Mbak Budri, Mas Arya, Mas Hasan. Baik, kemudian juga untuk mewakili pasangan nomor 2 yaitu Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Dan ada Pak Hasan Nasbi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasan Nasbi. Selamat malam. Selamat malam, Mas Eful. Selamat malam, Mas Arya Bimo. Ya. Ya, Pak Hasan. Selamat malam. Baik, sudah ada Mas Bimo juga. Mas Arya Bimo yang juga merupakan perwakilan dari pasangan nomor 3. Pak Ganja dan juga Prof Mahfud. Selamat malam, Mas Bimo. Gimana kabarnya? Ya, Mbak Putri. Tetap sehat dan tetap waras. Baik. Pak Saiful. Pak Hasan. Oke, langsung saja. Mas Bimo, sudah sejauh apa sih ini komunikasi dijalin dengan pasangan nomor 1 ini? Kalau di tingkat bawah, saya melihat di grassroot, di akar rumput, di elektoral bawah memang ada perasaan yang mulai nyambung ya. Justru saya mendapatkan pertalian itu di tingkat bawah seperti persoalan Balehu 0103 yang sering geser-geser atau kadang berubah-rubah atau kadang hilang. Terus akhirnya mereka saling ketemu, kemudian beberapa pertemuan yang kadang ada oknum sekali lagi beberapa aparat, baik dari aparat hijau, aparat coklat, kemudian beberapa kades-kadesnya yang diusung di dalam kades. Akar rumput ini kan banyak juga menjaga kades, nah kadang ada pemanggilan-pemanggilan dari kejarinya, dari kaporesnya itu mulai mereka menjadi ada kesamaan, kebersamaan karena faktor-faktor yang terdekriminasi karena aparat. Itu di bawah ada komunikasi yang intensif, saya lihat antara 01 dan 03, kalau di elit kelihatannya sekarang masih pada konsentrasi untuk keinginan mendapatkan putaran, satu putaran, baik itu di 01, 02, dan 03. Namun ada yang menarik, 01 dan 03 pengen bahwa Pilpres besok itu harus menjadi hajatan publik, hajatan rakyat, bukan hajatan elit, hajatan domestik yang sekedar secara elektronik demokratis, tapi substansi ada hal yang pengen berlangsungnya pemilu damai itu sama-sama ingin terjadi jujur dan adil. Siapapun yang menang satu putaran atau masuk dua putaran itu rakyat sudah mulai cerdas. Ini saja yang sering ada komunikasi karena kalau kita turun ke bawah nyambung tali batin, akar rumput antara satu dan tiga, mungkin nyambung juga di kalangan elitnya. Tapi belum ada sesuatu bicara yang lebih serius antara tim T1 dengan tim T1 yang lain, saya kira itu. Baik, Pak Huda apakah memang hanya sebatas itu saja untuk bisa menjamin bahwa atau keinginannya menjadi satu, yaitu sepakat bahwa pemilu harus berjalan secara jujur dan adil. Apakah tidak ada rencana kemudian untuk bisa bergandengan tangan berkoalisi menyambut putaran kedua? Ya, paling enggak gini. Ini sudah saya mulai dengan Mas Bimo ini enggak janja nih sama-sama warna hitam ini. Ya, silakan, silakan. Silakan Pak Huda, kami mendengarkan. Ya, Mas Huda. Pak Huda. Pak Huda, sepertinya ada gangguan komunikasi antara kami dengan Pak Huda, kami akan coba perbaiki. Oke, nanti kita akan dengarkan kembali pernyataan dari Pak Huda, tapi sebelumnya kita juga ingin mendengarkan bagaimana kemudian tanggapan dari Pak Hasan Nasbi melihat isu adanya jalinan komunikasi antara pasangan satu dengan pasangan dua, terutama menyambut putaran kedua. Seperti ini, Pak Hasan Nasbi. Karena kan kalau kita lihat memang pasangan nomor urut dua ini begitu yakin bahwa pemilu akan berlangsung hanya satu putaran. Ya, pertama saya ingin bilang bahwa janjiannya memang enggak janjian, saya juga baju dalamnya hitam kok jadi sama ya. Betul, betul. Jadi gitu. Nah, sebenarnya yang yakin satu putaran tidak hanya dari tim 02, saya rasa juga Ibu Megawati dua hari yang lalu juga sangat yakin bahwa Ganjar Mahfud akan menang satu putaran juga. Jadi, buat kita ya, kita apresiasi itu. Keyakinan dari masing-masing calon presiden, calon wakil presiden ini buat kita sama-sama jadi pemacu semangat untuk bisa satu putaran. Mungkin juga, saya tidak tahu persis, kalau dulu awal-awal sih timnya Mas Anies dan Caimin juga yakin satu putaran. Tapi, saya tidak tahu sekarang masih dengan keyakinan yang sama atau enggak. Kalau misalnya keyakinannya masih sama, berarti kita semua juga sepakat nih. Sama-sama yakin akan bisa berjalan satu putaran. Nah, saya mungkin juga ingin mengapresiasi, kalau misalnya sudah mulai ada komunikasi-komunikasi misalnya ya, yang diberitakan misalnya antara apakah itu entah dari grassroots, apakah itu dari elitnya antara pasangan 03 dengan pasangan 01. Buat saya ini semacam berkah demokrasi, berkah pemilu. Orang yang mungkin berpikir kemarin-kemarin ini mungkin sulit untuk bertemu ya, sulit untuk berkomunikasi, sulit untuk menjajaki kerjasama. Bahkan mungkin dulu pernah ada statement bahwa partai tertentu tidak akan pernah komunikasi gitu, atau berkoalisi dengan partai tertentu lain misalnya. Hari ini ternyata memang demokrasi membuka jalan untuk silaturahmi, buat orang-orang yang mungkin dikira kemarin-kemarin itu berapa bulan lalu yang gak mungkin bisa bertemu. Ini kan sama seperti yang dicontohkan oleh Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, habis Bill Press 2019, seluruh mereka menyatu, mereka jadi sangat kompak sampai hari ini. Jadi menurut saya silaturahmi, silaturahmi, komunikasi-komunikasi itu suatu hal yang harus diapresiasi. Apapun bentuknya itu harus diapresiasi, karena itu nanti akan membuat ketegangan-ketegangan, atau mungkin friksi, atau mungkin perbedaan-perbedaan yang kayaknya gak bisa dipersatukan, justru bisa dipersatukan dengan momen tertentu gitu. Baik, kita lanjutkan kembali ke Pak Huda, sepertinya sudah terhubung kembali dengan Pak Huda. Pak Huda bisa mendengar saya? Bisa, Mbak Budri. Baik, Pak Huda tadi terputus sampai Pak Huda kemudian menceritakan gak janjian sama Mas Mimo pakai baju hitam. Tapi sepertinya ini sudah sehat, atau sudah memperkenalkan kekompakan. Tapi Pak Huda yakin selama ini pembicaraan dengan nomor tiga ini hanya sebatas menjaga pemilu jurdil. Kalau hanya sebatas itu, nomor dua apa gak diajak juga komunikasi mengenai hal ini? Ya gini, ada suasana yang secara objektif itu harus diakui. Pak Huda dan teman-teman di BDIP juga merasakan hal yang sama. Bahwa memasuki pilpres sejak dari tahapan sampai penetapan, kan ada lompatan-lompatan yang pada konteks demokrasi, kira-kira kita merasakan ada sesuatu yang kira-kira tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki melihat pilpres 2024. Jadi yang lalu ada perasaan yang sama, nasib satu penganggungan melihat persoalan, sebenarnya dimulai dari kondi objektif yang terjadi hari-hari terakhir-akhir inilah kira-kira begitu. Nah, proses itu terus berjalan ketika melalui tahapan kampanye 75 hari yang tinggal 30 hari lagi ini, dimana tadi Mas Bimo cukup detail menjelaskan bagaimana situasi di lapangan antara pemilih Amin dengan pemilih Mas Ganjar. Senasib juga yang tadi disampaikan juga oleh Mas Arya Bimo. Nah, pada konteks itu kira-kira ada suasana badin yang lalu suasananya kita rasakan bersama. Nah, dan mungkin suasana ini tidak dirasakan oleh Mas Sajar Nasbi di 02. Itu yang pertama ya. Yang kedua, menyakut soal kerjasama, komunikasi, dan seterusnya. Tapi juga sudah dimulai oleh Mas Arya Bimo, memang di level elite belum ada pertemuan resmi, diskusi resmi, atau saling memutus antara 01 dengan 03, belum ada. Jadi sifatnya masih komunikasi cair antara elite karena memang saling kenal dan selama ini berteman di DPR, berteman di luar karena bersama aktivis. Karena kita sama-sama tetap berjuang dan kita hormati hak politik masing-masing pendukung kita supaya dalam diri pres ini jangan diganggu karena faktor misalnya ada isu mendorong satu putaran dengan berbagi cara dan sebagainya. Baik Pak Huda, kami dapatkan penjelasan hingga sejauh ini tapi nanti setelah jeda kami akan berdalam lagi, termasuk juga kita akan masuk ke judul. Kami bawakan judul yaitu Prabowo Anies Berput Hati Megawati karena memang ada puja-puji yang disampaikan baik oleh Pak Anies ataupun juga Pak Prabowo. Apa maksudnya? Apakah memang berencana untuk bisa menggandeng kubu nomor 03 ini jika memang pemilu berlanjut di putaran kedua? Nanti Mas Wasir juga akan memberikan pandangannya tapi setelah jeda kami segera kembali. Mas Bimo sudah menjelaskan tadi sebelum jeda bahwa justru komunikasi antara nomor 1 dengan nomor 3 ini terciptanya awalnya dari kreis itu terlebih dahulu dari akar rumput karena merasa senasib yang kemudian diamini juga oleh Pak Huda. Tapi Mas Wasisto bagaimana melihatnya? Karena ini kan warnanya berbeda antara kedua pasang ini mengenai akar rumputnya akankah kemudian ini bisa bersatu dan ada kemungkinan mereka ini berkoalisi sama-sama saling dukung untuk menuju putaran 2? Iya, jadi kalau yang bisa kita katakan disini ada dua prasarat utama ya yang pertama bagaimana menyamakan persepsi antara pemilih akar rumput dengan para elitnya karena faktor pertama ini yang kadangkala yang sangat krusial untuk kemudian menjadi kunci apakah yang di atas itu akan juga selaras biasanya memang di beberapa kasus ya itu ada yang menurut ada yang satu komando ada yang boleh punya kebijakan sendiri artinya menyamakan suasana kebatinan antara pemilih dan juga elit ini yang saya pikir menjadi faktor sangat penting ya menjembatan itu seperti apa nah yang kedua mungkin soal akomodasi ya karena tentu disini mengajak elit yang itu sudah beda koalisi ke dalam kubu baru itu kan tentu perlu ada semacam akomodasi yang perlu dibicarakan ya dan itu tentu tidak mudah untuk dibicarakan artinya perlu negosiasi panjang dan itu makan waktu pula jadi kalau kita lihat dari pernyataan beliau-beliau ini memang kita belum melihat yang menjadi corak mendasar dalam konteks ini kan masih suasana kebatinan yang sama cuman apakah ini trennya akan lanjut atau memang masih sekedar merespon hasil survei kita belum tahu karena lagi-lagi ya kalau soal suasana kebatinan ini kan memang terkait pula dengan dilema dilema elektabilitas ya apakah memang ini sekedar hanya untuk bupaya untuk membentuk koalisi super atau memang itu hanya merespon dari hasil survei yang ada sekarang baik-baik tapi jika kita berbicara mengenai kemungkinan adanya koalisi kalau pemilu ini berlanjut sampai putaran kedua sepertinya dari masing-masing pasangan cawapres dari baik nomor 1 dan juga nomor 2 ini memberikan puji-puji yang cukup tinggi kepada Bumega Mas Bimo Pak Prabowo mengatakan dalam acara diskusi dengan Kadin tadi bahwa Bumega ini memiliki jasa yang besar tidak akan pernah terlupakan begitu diapresiasi oleh beliau kemudian Pak Anies juga mengatakan pada saat hari ulang tahun PDIP kemarin 10 Januari bahwa Bumega Wati ini memang sangat konsisten mengenai demokrasi begitu apakah ini salah satu upaya kalau menurut Mas Bimo untuk bisa menarik perhatian dari pasangan tiga untuk nanti diajak bergandengan tangan di putaran kedua monggo ya saling memberi apresiasi di antara patah tokoh politik saat ini memang perlu ya untuk mendinginkan suasana yang akan semakin keras atau tegang apalagi sekali lagi bahwa saya sekarang ini ada di posisi daerah pemilihan saya jadi rakyat ini mulai dewasa dan juga makin cerdas rakyat juga sebenarnya mampu mau menerima kemenangan dan juga kekalahan di dalam satu kontestasi yang mereka sudah terbiasa dari Belkades, Belbub, Pelbub, Pilek, Pelpres selama hampir 20 tahun ini tetapi sebaliknya rakyat itu pasti marah pasti kecewa bahkan bahkan gresulong, grundel kadang melawan ya kalau dalam kontestasi ini ada sesuatu ketidaknetralitas aparat campur tangan aparat demi menangkan salah satu pihak ini yang kemarin Ibu Mika sampaikan bagaimana akar rumput, bagaimana menjaga konstitusi demokrasi yang prosedural, bagaimana keinginan netralitas aparat jadi saling memuji pemilu ini sebagai hajatan rakyat yang harus kita jaga bersama-sama dan bagaimana kontestasi ini tidak memunculkan hal-hal yang sifatnya diskriminasi saya sepakat jangan terlalu mengglorifikasi satu pataran sebagai satu tujuan bagaimana pemilu ini damai adalah akibat dari jujur dan adilnya aparat negara yang itu semua adalah satu prasarat untuk terjadi perdamaian pemilu yang damai tadi, inilah Ibu Mika inilah track record Ibu Mika yang kalau dulu sewaktu pemilu 2004 itu mau menggunakan orkestasi aparat itu sangat dimungkinkan untuk tidak netral saya melihat bahwa historis Ibu Mika menyampaikan bagaimana demokrasi harus jangan dijadikan pemutar balikan menjadi rejim yang represi potoriter dan saling memberikan apresiasi itu tidak hanya sikap keadaan untuk nanti bisa bekerjasama tapi juga keteradaran bagi kita semua supaya hajatan rakyat ini berlangsung dengan baik bahwa akhirnya ada satu putaran dua putaran ada kerjasama berikutnya saya kira sebagai satu akibat baik, ini menarik apa yang disampaikan oleh Mas Bimo bahwa temuannya suara-suara dari masyarakat akar rumput ketika kemudian menemui mereka atau menemui masyarakat di dapil ini ada kekecewaan, nah ini mungkin bisa ditanggapi juga oleh Pak Asanasbi kekecewaan masyarakat yang melihat adanya ketidak netralan ditunjukkan oleh aparat Pak Asanasbi saya kan bukan juru bicara aparat ya betul, betul, tapi hanya menanggapi saya hanya ingin meminta menanggapi karena seperti ini masalah yang ditemui di akar rumput Pak mungkin ada juga pengalaman, cerita juga dikeluhkan oleh masyarakat seperti itu ya kan Mas Gibran, Mas Kaisang pernah digeber-geber pakai motor di depan restoran kan ini kan fakta, Mas Gibran lagi mas Kaisang ada di restoran digeber-geber pakai motor kan oleh puluhan orang, itu kan juga ini jadi maksud saya gini, saya tidak mau menjadi juru bicara aparat saya cuma mau bilang bahwa kalau kita percaya bahwa masyarakat kita itu sudah pintar masyarakat itu sudah rasional masyarakat itu bisa menentukan pilihannya sendiri secara mandiri menurut saya kita harus konsisten sampai ke ujungnya bahwa masyarakat itu tidak akan terpengaruh oleh apa-apa walaupun misalnya ada kecurigaan ini dan itu, masyarakat bisa secara secara mandiri secara merdeka bisa menentukan pilihan dia kan gak bisa mungkin masyarakat ditangkap gara-gara beda pilihan kan gak mungkin dikandangin atau misalnya dikurung gara-gara beda pilihan mengurung berapa orang mau menangkap berapa orang mau ditaruh di mana habis ditangkap kalau misalnya gara-gara itu beda pilihan jadi menurut saya yang kayak gini-gini kita harus konsisten kalau kita misalnya beranggapan bahwa masyarakat sudah pintar sudah cerdas harusnya kita gak khawatir ada yang macam-macam ya dalam pikiran kita itu sebenarnya gak akan berpengaruh banyak kepada masyarakat kenapa? masyarakat kita udah pintar masyarakat kita bisa secara mandiri secara merdeka menentukan pilihan mereka dan sebenarnya kalau kita mau fair dalam sejarah pemilu langsung kita terjadi yang begitu kok kecurigaan-kecurigaan itu kan selalu ada tapi masyarakat bisa jadi juri terakhir dan kalau kita percaya suara rakyat itu suara Tuhan ya kita percaya dengan kuasa mereka ketika Ibu Mega misalnya tahun 2004 itu jadi kandidat sekaligus jadi presiden jadi presidennya masih Ibu Mega beliau juga jadi kandidat masyarakat berkinan lain ketika misalnya tahun 2014 itu besannya Pak SBY berpasangan dengan Pak Prabowo dan ketika itu mungkin 70-80% kepala daerah jadi ketua tim suksesnya Pak Prabowo yang menang Pak Jokowi kok dan hari ini kalau misalnya menurut saya hari ini kekuasaan Pak Jokowi gak sebesar di tahun 2019 jauh lebih absolut dan lebih kuat Pak Jokowi di tahun 2019 beliau presiden beliau juga calonnya dan partai-partai pengusungnya gak terbagi-bagi seperti sekarang gak ada itu ini kecurigaan-kecurigaan kayak gini gak ada itu statement-statement apa yang mencurigai ketidak netralan aparat dan segala macam gini padahal waktu itu Pak Jokowi jauh lebih kuat kalau hari ini kita harus fair Pak Jokowi sudah terbagi-bagi nih bagian dari kekuasanya Nasdem dan PKB kan masih bagian dari kekuasaan dukung Anis Syahimin bagian besar dari kekuasaan PDI Perjuangan itu dukung Ganjar Mahfud Pak Prabowo juga bagian dari kekuasaan jadi menurut saya hari ini justru kekuasaan Pak Jokowi jauh lebih tidak absolut gitu jauh lebih tidak kuat dibandingkan dengan tahun 2000-2019 tapi gak ada suara-suara kayak gitu saya dengar gitu apalagi hari ini gitu nanti kita akan lanjutkan kembali karena kita harus jeda terlebih dahulu nanti kita juga dengarkan tanggapan dari Pak Huda tapi setelah jeda kami segera kembali saat lagi ketika kita berbicara mengenai komunikasi yang sudah terjalin antara pasangan nomor 1 dan 3 tadi Mas Bimo sudah menjelaskan diawali dengan adanya akar rumput pergerakan komunikasi terjalin karena mengalami nasib yang sama yang kemudian tadi juga dipertegas oleh Pak Huda Mas Bimo tadi juga sebelum jeda mengatakan atau menjelaskan apa saja yang dialami oleh akar rumput ataupun juga para pendukung dari pasangan nomor 3 tadi kita juga sudah dengarkan tanggapan bagaimana perwakilan dari pasangan nomor 2 Pak Hasan Nasbi tapi juga Pak Huda kalau saya kembali lagi ke judul yang kami pilih di Apakabar Indonesia Malam kali ini Prabowo Anius berebut hati Megawati sempat saya juga tanyakan kepada Pak Bimo tadi bagaimana tanggapan dari Ibu Megawati setidaknya dari pasangan 3 mendengarkan apresiasi yang disampaikan oleh masing-masing capres yaitu Pak Prabowo dan juga Pak Anies mungkin Pak Huda juga bisa menjelaskan maksud dari Pak Anies menyampaikan hal seperti itu apakah memang untuk bisa menggait hati Ibu Megawati untuk kemudian menjadi sebuah ajakan untuk bisa bergandengan bersama karena Pak Anies juga menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh Ibu Megawati ini menunjukkan konsistensi untuk bisa mendukung demokrasi Pak Huda silakan ya saya kira kalau mas Anies posisinya memang tidak dalam semangat untuk misalnya merayu ya karena memang ya Ibu Megawati saya kira salah satu tokoh yang kita miliki Ketua Umum Partai Pemenang Pemilu yang memang komitmen dan konsisten untuk menjaga value demokrasi dan itu disampaikan secara terbuka di dalam PDIP kemarin jadi sekali lagi semangatnya memang tidak untuk memuja dan memuji tapi memang memberikan apresiasi atas jejak rekam jejak yang sudah ditorekan sendiri oleh Ibu Megawati kira-kira begitu jadi pada konteks itu saya kira berbeda lontaran yang disampaikan oleh Mas Anies dengan lontaran puja-puji yang disampaikan oleh Paslon yang lain baik kalau mas sosis itu melihatnya seperti apa antara apresiasi yang disampaikan Pak Prabowo dengan Pak Anies ini untuk Bu Megawati iya kalau bisa kita garis bawah memang secara historis Bu Megawati itu adalah tokoh yang sangat konsisten dalam berdemokrasi beliau yang di masa beliau itu kita mengadakan pemilu pertama kali secara langsung sehingga beliau sudah memberikan fondasi fondasi pemilu yang sifatnya jurdil itu seperti apa dan saya pikir apresiasi para elit terhadap Bu Megawati itu hal yang bisa sangat diapresiasi karena memang kalau kita melihat kondisi sekarang ini yang memang itu katakanlah mengalami regresi atau mengalami kemunduran jadi mengingat kembali jasa Bu Megawati saya pikir adalah langkah yang menjadi reminder ya bahwa beliau ini yang menjadikan fondasi pilpres pertama kali dilangsungkan dan nasihatnya beliau ini yang saya pikir perlu ya untuk kita bisa dengarkan untuk menyelamatkan atau mungkin memperbaiki demokrasi kita laut pemilu dari budubatan seperti apa tapi kalau kita tahu bahwa tokoh politik kalau berbicara mas kan tidak banyak makna begitu kadang-kadang suka bersayap kadang-kadang itu menjadi sinyal tertentu sehingga kemudian kalau mas wasis apakah juga memaknai adanya sinyal-sinyal tertentu yang ditunjukkan pada saat Pak Andris memberikan apresiasi ataupun juga pada saat Pak Rambo menyampaikan apresiasi pujiannya kepada Ibu Megawati saya pikir memang momentumnya lebih pada momentum ulang tahun PDIP yang ke-51 ke-51 kemarin ya artinya ini lebih pada apresiasi bahwa Ibu Mega dan PDIP sejauh ini sudah mengawal demokrasi kita sampai sejauh ini dan saya pikir kalau dikatakan bersayap saya belum melihat kesana ya karena memang disini kalau dikatakan bersayap itu mesti ada maksud tertentu tapi kalau kita lihat framing besarnya kan masih ultah PDIP jadi saya pikir kita masih memaknai disitu Mbak Putri kalau disampaikan Pak Prabowo pada saat acara Kadin hari ini bagaimana melihatnya juga mengapresiasi seorang sosok Ibu Megawati dengan segala macam sepak terjangnya kalau kita kalau kita bisa lihat relasi kedua beliau ini kan relasi yang dah lama terbentuk ya sejak 2009 kemudian mengalami pasang naik turun dan sebagainya saya pikir itu lebih pada relasi kolegalitas sebagai sesama politisi bahwa saling mengapresiasi di tengah tensi politik semakin naik itu hal yang wajar sih kalau menurut saya karena memang hubungan kolegalitas antar politisi ini yang saya pikir entah dia itu ada di kubu posisi atau koalisi itu saya pikir tidak berpengaruh ya karena semuanya juga nanti bermuara ke kebijakan publik sebenarnya baik apakah Mas Bimo puji-pujian seperti itu apresiasi yang disampaikan kepada Ibu Megawati bisa menurunkan suhu atau penyukatensi politik yang memang belakangan ini termasuk ketika kemarin setelah debat berlangsung ini agak meninggi Mas Bimo begini Fitri apresiasi tadi saya tarik ke persoalan pemilu yang demokratis dan judul itu kan substansi dari apa yang disampaikan oleh Ibu Mega yang tidak sebagai peserta saja tapi juga sebagai pelaku sejarah demokrasi ini Ibu Mega menegangkan bagaimana perlakuan atau sejarah agar berlangsung dengan jujur dan adil ini yang dia sampaikan dalam bidat itu dimana kejujuran dan keadilan tersebut pernah pernah tidak dirasakan pada saat kode baru dan reformasi yang terjadi 98 Ibu Mega memastikan bahwa pemilu jujur dan adil terutama perpres yang dia pelopori itu tidak hanya sebagai semboyan saja yang berakibat pada pemilu yang damai itu harus dilaksanakan bagaimana hal-hal yang terkait pelaksanaan pelaksananya harus jujur pelaksananya harus adil dan disitu pelaksana disini ada komponen aparat ini yang sebenarnya pengen disampaikan oleh Ibu di dalam proses pemilu nanti supaya berlangsung damai gembira dan optimis ini yang menurut saya substansi apresiasi ini yang 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 perlu saya garis bawahi yang itu harus menjadi keteradanan kita yang sangat dikhawatirkan Ibu kalau kita setback ke belakang lagi dimana ada cawe-cawe-nya aparat ini yang tentunya tidak menjadi gembira lagi tentu tidak menjadi optimis kita memilih pemimpin lagi ini yang saya kira perlu jangan sampai pelecehan terhadap demokrasi ini muncul di dalam kondisi-kondisi lapangan di dapel saya saja saya katakan Om Numb ya kalau saya cinta TNI saya cinta Polri saya cinta aparat bahkan reformasi 98 bagaimana Ibu Mega mengembalikan marwah TNI marwah Polri untuk dapat legitimasi masyarakat jangan lagi sampai dirusak oleh hal-hal yang menggunakan baju TNI berfoto dengan pasron dipasang di tengah sawah amat sangat bulgarnya bagaimana kades iya walaupun diklarifikasi bagaimana kades diundang kejari kades diundang oleh aparat dalam situasi yang semacam ini saya pasang baleho di Jui Ring jam 1 malam karena akan ada acara tim saya jam 3 sudah hilang semua saya melihat oke lah sekarang ini terjadi maksud saya itulah yang perlu diapresiasi dalam bidatuk kemarin kalau ada apresiasi Pak Prabowo dan Mas Tani kita terima kasih karena kita sepakat untuk melaksanakan hal-hal yang subtansial tadi saya kira itu Fitri oke baik selanjutnya juga mungkin saya hanya bisa berikan kesempatan kepada panel sumber lainnya untuk memberikan pernyataan penutup juga sebagai penutup perbincangan ini dimulai dari Pak Aslan Nasbi terlebih dahulu silakan Pak Aslan Nasbi atau mungkin juga ingin ditanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Bimo tadi silakan ya tapi kalau penekanannya baliho hilang saya rasa seluruh caleg mengalami itu ya jadi rata menurut saya bahkan teman-teman saya caleg yang saya kenal yang ada di partai pengusung Prabowo dan Gibran itu juga mengalami hal yang sama tapi ini hanya sekedar ini aja jadi menurut saya itu terjadi di banyak sekali orang kalau Spanduk Balihu dan segala macam itu terjadi di banyak orang saya cuma memenekankan soal Pak Prabowo itu mau konsisten untuk menghargai jasa seluruh presiden yang pernah membangun Indonesia presiden-presiden itu punya plus minus punya kelebihan dan kekurangan masing-masing tapi mereka punya jasa juga terhadap bangsa Indonesia makanya semua perlu diapresiasi tidak hanya Pak Jokowi tapi juga Pak SBY tidak hanya Ibu Mega tapi juga Busdur tidak hanya Soeharto tapi juga Bung Karno jadi menurut saya kita harus adil presiden-presiden ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya ada jasanya dan hari ini bangsa kita sampai di titik seperti ini pasti ada sumbangsi mereka kan rantai ini tidak terputus karena rantai tidak terputus itu kita bisa sampai pada kondisi yang seperti ini makanya Prabowo oh ya dalam konteks ini saya diapresiasi ke Bumega dalam konteks kita caranya ya dan kemudian Pak Prabowo bertekad untuk juga melanjutkan seluruh legasi-legasi dari presiden-presiden terdahulu bukan untuk menafikan atau menyadakan peran dari presiden-presiden terdahulu mungkin begitu dari saya baik Pak Huda terakhir silakan Pak Huda Tadi sempat terputus oke misalnya Pak presiden memberikan komentar soal menurut kita kan tidak perlu presiden memberikan respon karena karena cenderung komentar beliau membela salah satu kandidat pada konteks yang begini-beginilah saya kira jadi semakin ada suasana di bawah yang kira-kira menyimpulkan ada indikasi ketidak neutralan dalam hal ini pemerintah yang dikejutkan pemerintah yang sebenarnya ada pemerintah yang diinginkan obrolan situasi yang semacam itulah lalu publik lalu paslon paslon indikasi yang semacam kami mendatikan suasana biopres di bawah yang suasana ini fair nah pada konteks suasana yang semacam kita kita ingin supaya lagi posisi kami pernah dibunikan dalam posisi 7 ujian tapi posisi kami dalam semangat karena menjaga sama-sama ini menjaga pengirin berjalan dalam juga baik Pak Huda mohon maaf juga durasinya terbatas untuk Panara Sumber dalam perbincangan ini tapi terima kasih sudah memberikan pandangannya terima kasih Mas Fosisto terima kasih Pak Huda Mas Bimo terima kasih Pak Hasan Nasbi juga terima kasih semuanya yang pasti kami akan terus kabarkan kabar-kabar mengenai pemilu ini karena kami kabarkan Anda putuskan